PELTA PLENGAN Dokumentasi foto-foto di masa lalu menjadi bukti aktivitas PLTA yang usianya sudah lebih dari 100 tahun itu. Rangkaian pipa ini diturunkan dari ketinggian 300 meter dengan kemiringan mencapai 70 derajat, mencapai rumah pembangkit di bawah sana. Dan pipa yang sebelah kanan adalah yang asli dari tahun 1922, sementara sebelahnya baru ditambahkan pada tahun 1962. Masuk ke dalam rumah pembangkit PLTA PLENGAN, langsung terdengar dengung mesin yang cukup kencang. Di dalamnya terdapat lima mesin generator dan turbin berjenis horizontal. Tiga di antara mesin itu masih menggunakan mesin yang sama sejak 1922 dan masih berfungsi hingga sekarang. Di sekitar PLTA tinggal Ruby Sugiman yang berprofesi sebagai petani kopi. Menurut pria berusia 45 tahun itu. PLTA PLENGAN sudah menjadi kebanggaan warga pengalengan dan banyak keluarganya yang turun-temurun bekerja di sana. Salah satu di antaranya adalah almarhum kakeknya yang sering berkisah tentang sejarah PLTA. Di situ terus dari awal ya maksudnya di unit PLTA PLENGAN dari sejak apa kalau saya juga dengar cerita kan dari kakek itu dari zaman Belanda lah. Sehingga Jepang ke sini bahkan yang saya dengar cerita di PLTA PLENGAN itu pas zaman apa Bandung Lautan Api itu. Nah kadang si bangunan tersebut itu sampai ditanami dengan tanaman lagu siam untuk kamoplase menghindari dari pesawat Jepang. Itu yang saya dengar cerita di kakek itu. Sekitar 10 km dari PLTA PLENGAN terdapat PLTA LAMAJAN yang terletak di Tri Bakti Mulya, pengalingan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Air yang digunakan sebagai pembangkit di PLTA LAMAJAN merupakan air pembuangan dari PLTA PLENGAN karena masih berada di aliran sungai yang sama yaitu Sungai Cisangkui. Namun posisinya lebih rendah 100 meter di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut. Foto-foto tua ketika PLTA ini baru dibangun pada zaman Belanda masih dapat kita lihat di sana. Yang unik untuk mencapai rumah pembangkit PLTA LAMAJAN kita harus menggunakan lori yang juga digunakan sejak 1924. Nah kalau di PLTA LAMAJAN untuk sampai ke rumah pembangkitnya kita harus naik lori ini dan cukup jauh juga sampai ke bawah sekitar mungkin sekitar 100 meter dan ini suasananya cukup menegangkan dan ini harus dilakukan setiap hari oleh para pekerja yang bekerja di PLTA LAMAJAN ini. Lori berkapasitas 10 orang ini berjalan sangat pelan dan membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk sampai. Di dalam rumah pembangkit terdapat 3 mesin generator dan turbin berjenis vertikal yang masih sama digunakan sejak PLTA beroperasi pada 1924. PLTA-PLTA TWA ini dikelola oleh PT Indonesia Power Sapuling POMU dan meski memiliki teknologi yang kuno namun berhasil direvitalisasi sehingga masih dapat berfungsi memberikan suplai listrik hingga saat ini. Karena ada beberapa peralatan memang tidak dijual lagi sudah obsolet dan kita merubahnya menjadi kekinian jadi peralatan yang sudah mengandung teknologi modern. Dan itu sudah bisa dioperasikan secara POPST PPSTT dioperasikan secara remote dari PLTA Seguling. Itulah kelebihannya, teman-teman PLTA Seguling bisa menerprofit PLTA LAMA kemudian dioperasikan secara remote dari PLTA Seguling yang berada di Bandung Barat. Menurut Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Unpat Bandung, Miftahul Falah, awalnya kedua PLTA di kawasan Bandung Selatan ini dibangun untuk menunjang keperluan di perkebunan pada masa itu. Kekuasaan Belanda pada 1920-an itu menginginkan sejumlah produksi perkebunan yang melimpah dalam waktu cepat. Sehingga dibangunlah PLTA untuk mempercepat produksi dan menambah kapasitas produksi. PLTA ini pun berperan dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia. sempat dijadikan daerah persembunyian, sempat juga dijadikan sebagai tanah kutip ya, tanah kutip, semakin markas, tapi tidak resmi. Pada masa kemerdekaan, pada pejual memang banyak yang disinggah di situ, tapi lebih dalam hal menjaga aset ini, jangan sampai menjadi sasaran dari mortir-mortir Belanda, jangan sampai menjadi sasaran dari bong-bong sekutu. Miltahul menambahkan, pada tahun 1922 hingga 1924, terdapat lima PLTA yang dibangun di Jawa Barat, yaitu satu PLTA di Bogor, satu PLTA di Sukabumi, dan tiga PLTA di Bandung Raya, yaitu PLTA Bengkok di Kota Bandung, serta PLTA Kelungan dan Namajan di Kabupaten Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!